Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini saya mau bantu jawabin ya, ini ada tadi yang tanya di YouTube, perbandingan Canon B3010 dengan si Canon TS5370. Nah, kebetulan teman kita yang tanya ini, ini printer mau dipakai buat tugas cetak mahasiswa. Jadi, kebanyakan cetak tugas, makalah, surat-surat lah, atau teks. Dan juga kadang-kadang dipakai buat fotocopy. Jadi, apakah si Canon, bukan si Epson ya maksudnya ya, si Canon TS5370 ini masih worth it ke? Atau ada saran printer lain yang lebih bagus dan lebih murah? Sekarang kita lihat si Canon TS5370. Jadi, tadi saya masuk lagi ke website-nya Canon, TS5370. Ini dia produknya. Harganya di price list itu kurang lagi sekitar 2,3 juta. Warnanya ada ini ya, pink, hitam, dan juga ada warna Tosca. Nah, sekarang kita ingin lihat, ini printer sebenarnya seperti apa? Kalau kita lihat dari spesifikasinya, ini cuma print, scan, copy, dan wireless. Jadi, dia multifungsi dan ada wireless-nya. Nah, cuma yang jadi satu masalah kalau menurut saya adalah ini. Ini printer kan masih pakai cartridge tinta. Ya, teman-teman lihat di sini, cartridge tinta. Ini ada dua, PG760 dan CLI761. Jadi, cartridge-nya ada dua perbandingannya ya. Sekarang kita lihat nih, PG760. Ini tinta black-nya, itu harganya Rp300.000-an. Nyetaknya cuma Rp180.000. Yang color Rp380.000, nyetaknya cuma Rp180.000. Ini dokumen teks ya. Jadi, semua berdasarkan 5% coverage. Teman-teman udah tau belum sih 5% coverage itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah 5% coverage. Jadi, yang seperti ini, cartridge tintanya nih. Rp760.000 dan Rp761.000. Satu set harga Rp720.000. Luar biasa, mahal banget. Hari gini beli cartridge tinta Rp600.000. Buat apa? Nyetak cuma sedikit banget. Ini dia datanya. Rp180.000 halaman Rp300.000. Yang color Rp380.000. Coba bandingin sama yang ini. Kita bandingin dulu nih. Cartier tinta CHP682. Rp145.480 halaman. Colour-nya sama. Rp145.150 halaman. Atau kalau misalnya tetap mau pakai Canon. Ini juga ada. Canon PG47 Black. 400 halaman. Cuma Rp125.000. Yang color-nya Rp180.000.000. Halaman Rp230.000. Tuh, lihat. Harganya jomplang banget. Ini nih yang selalu bikin problem pada saat kita udah beli ini printer. Baru tahu ternyata nyesel banget cartridge tintanya luar biasa mahalnya. Ini bener-bener saya rasa nggak recommended. Buat saya nggak worth it dengan harga cartridge tinta yang semahal ini. Kalau dihitung-hitung, per lembarnya berapa? Kita pakai simulasi cetak dokumen teks hitam. 5% coverage. Yang kayak begini ya. Gambarnya contoh 5% coverage yang tadi. Nah, perhitungannya adalah Rp1667 per lembar. Coba kita bandingin sama satunya lagi. Rp303. Satunya lagi. Rp312. Kalau ini masih worth it, ya. Ini termasuk versi cartridge tinta hemat. Tapi yang ini bener-bener kena jebakan Batman, ya. Mahal banget. Nah, ini dia. Tipe E-series E4570, E3470. Beli yang ini, print, scan, copy. Tapi ini, nah, dia bisa wireless. Harganya cuma 1,8. Nah, E3470 ini adalah versi cartridge tinta hemat. Ya, cartridge tinta hemat. Itu hitungannya kurang lebih seperti ini. Dia jauh lebih hemat. Hampir di bawah lebih hemat 50%. Bahkan lebih daripada si TS5370 ini. Canon TS5370 harganya sekitar Rp2 jutaan. Ngapain pakai ini? Sudah tanggung. Beli aja yang namanya si Canon. G3010 wireless atau G3020 atau HP415 ink tank. Harga Rp2 jutaan, tapi ink tank fiturnya sama print, scan, copy, wireless. Tintanya jauh banget lebih murahnya. Kesimpulannya adalah tidak worth it untuk si Canon TS5370. Dilihat dari cartridge tintanya yang mahal, boros, dan tidak efisien. Terima kasih.